Kenapa milih pasir Jepang? Kan banyak calon-calon lain nih Saya tertariknya sama pasir Jepang Rindu Biasanya karena kita pasir dulu hari Jumat Setiap hari Jumat? Cuman hari biasanya kita suka ada Sangat tertarik saya Memang dari dulu Atau memang penceteraan? Jadi tidak membedakan siapapun? Tidak, tidak Boleh ditanyakan sama yang lain Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Saya bersama Pak Andiya Dia adalah relawan Aset Jepang Calon Bupati Sukabumi Rewan Raja Rewan Raja apa Pak? Raja itu relawan Aset Jepang Rewan Aset Jepang Raja Pak Andiya tinggal 5 Rp2.000 Sekarang di Cipolang 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 Oke teman-teman ini adalah Pak Andiya Relawan Aset Jepang Raja Disingkatnya Kenapa milih Pak Aset Jepang? Kan banyak calon-calon lain nih Pak Andiya Saya tertariknya sama Pak Aset Biap hari itu Orangnya Bermawan ya Terus orangnya Gimana? Calm Dan Yang utama saya paling suka itu Orangnya suka santunan ya Terutama ke anak yatim Anak yatim saya sering itu menyaksikan sendiri Menyaksikan sendiri Menyaksikan sendiri saya sering Kalau ke rumahnya itu pasti pangi Itu selalu banyak anak yatim yang datang Biasanya kalau terpelah siap itu hari Jumat Setiap hari Jumat Cuman hari biasa juga suka ada Sangat tertarik saat itu Terus renovasi rumah yang tidak lain Ini Renovasi Nah Seperti disini ada yang Biasa Apa Pasari Gaya pribadi Gaya pribadi itu Buat renovasi rumah itu Ya Ada 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 Jadi Saya ingin mendalamin lagi Masalah santunan Anak yatim Di episode sebelumnya Ada namanya Pak Iki juga Ngobrol sama Anak yatim Itu Memang dari dulu Apa memang Pencitraan Memang dari dulu Saya kira itu dari dulu Soalnya saya sering Ngobrol sama pembuhannya Memang pasnya Luar biasa Memang Sifatnya dari dulu ya Sifatnya dari dulu Sebelum Semua orang mencalonkan Sebelum dia menjabat suai tadi Saya sering ke rumahnya Tiap pagi Terus ngasih santunan Tiap pagi Kalau gak percaya dibuktikan Itu Ya Bahwa luar biasa teman-teman Dia ternyata Ngasih santunan Tiap Kalau memang ada yang datang Komunikasi ya Iya memang Kalau ini hari Jumat Khususnya hari Jumat Santunan Ada kesan-kesan lain gak Pak Anbiya Dari Pak Asyid Jepar ini Yang diberikan Sama Pak Asyid Jepar ini Ke Pak Anbiya Mungkin yang berkesan Saya itu Orangnya Tidak Pilih Tidak Pilih orang ya Pilih orang Siapa saja yang masuk ke situ Ke rumah Pertama ke Pak Asyid Selalu diterima Dengan Baik Jadi tidak membedakan Siapapun Tidak Boleh ditanyakan Sama yang lain Oke Oke Itu adalah kesan-kesan Dari Pak Asyid Jepar yang diberikan Ke Pak Anbiya Sehingga memilih Memperjuangkan Menjadi relawan Ada gak harapan ke depan Buat Sukabumi Khususnya Kabupaten Sukabumi Dan Nanti Pilkada 2004 ya Pencalonan Bupati Sukabumi Ada gak harapan? Harapan saya mungkin ya Mungkin supaya lebih baik aja Menganjutkan kebaikan ya Mudah-mudahan Pak Asyid Jepar Dari Kadis itu ya Yang Alhamdulillah sudah Membangun ya Supaya diterima Lebih baik Itu harapan Pak Anbiya Mudah-mudahan menjadi lebih baik Dan sesuai harapan Pak Anbiya Jagoan Pak Asyid Jepar bisa terpilih Melanjutkan kebaikan Apa yang sudah dilakukan di Kadis Amanah ya Melanjutkan menjadi Bupati gitu Oke Itu teman-teman Mudah-mudahan Podcast hari ini bisa menjadi referensi kalian Dalam memilih Pemimpin Khususnya Bupati Sukabumi Tentang Terima kasih